Empat personil polisi yang terdiri dari dua personal Direkturat Lalu Lintas dan dua personal Brigade Mobil Polda Sulut disiapkan Polda Sulawesi Utara untuk melakukan pengamanan tertutup sekaligus pengawalan pribadi bagi penjabat Gubernur Sulut Agus Fatoni. Penyerangan personil polisi dalam rangka pengamanan bagi PJS Gubernur dari Polda Sulut kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan pada Sabtu pekan lalu, yang merupakan hari pertama kedatangan Agus Fatoni untuk bertugas selama 71 hari di Provinsi Sulawesi Utara. Bapak Kapolda baru saja sudah mengecek terkait kesiapan dari pengawal, pengamanan yang akan diberikan kepada PLT Gubernur tentunya. Menurut informasi yang ada bahwa PLT Gubernur, Pak Agus Fatoni akan datang pada hari ini, pada siang ini, sore ini sehingga kita tentunya mempersiapkan pengamanannya. Baik personil, anggota yang ada, maupun tentunya kendaraan yang dimiliki, termasuk kelengkapan lainnya. Agus Fatoni dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Utara menggantikan oleh Dondo Kambe yang cuti di luar tanggungan negara karena mencolonkan diri sebagai calon Gubernur pada Pilkada Sulut tahun 2020. Pejabat eselon 1 Kementerian Dalam Negeri ini akan menjalankan tugas sebagai Gubernur terhitung 26 September hingga 5 Desember nanti. Yang demi ke Singal Kompas TV Manado Sulawesi Utara.